Hai 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 teman-teman kembali lagi di video saya nah di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengatasi miselium yang hilang dan cara membasmi kutuhnya nah kalian pasti bingung ya Bagaimana sih mikir-mikir Kenapa sih Bagaimana sih miselium kok bisa hilang nah banyak faktor yang membuat miselium itu hilang contohnya nih ini punya saya bakloknya juga dimakan kutu atau ulat pemakan miselium nah cara mengatasinya mudah sekali nah siapkan bahan-bahan seperti lem tikus satu bungkus lem tikus kemudian ada bensin atau bahan bakar BBM nah kemudian siapkan ini tempat wadah kemudian puas nah caranya adalah masukkan lem tikus ini ke tempat tempat wadah seperti ini kemudian masukkan bensin ke dalam wadah ini nah ini ini saya nggak bisa membuat contoh ya nggak bisa memberikan detailnya cuma ini tinggal bungkusnya aja soalnya ini sudah habis nah ini semua di diaduk bensin enggak 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 satu liter ya cuma ini seperempatnya saja kalau satu botol satu botol ini satu saset lem tikus pakai seperempat botol bensin aja segini saja ya kemudian dijadikan satu diaduk larutkan nah kemudian diamkan dulu selama beberapa jam sampai bener-bener larut nah ini sampai 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 kayak gini nah kayak gini nah kemudian kuaskan ke kayu-kayu atau ke backlog nah nanti kalian pasti akan lihat itu ada kutu yang hitam-hitam itu pasti dia akan menengket dan dia akan menempel nah ya 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 ya